sepakar tepuk tangan buat kita semua oke yang kedua mandiri kenapa kita mesti mandiri sebagai petani teman-teman ayo kira-kira ayo bantu tolong bantu jawab Mas Olin lagi kayaknya nih yang jauh kenapa mesti kita mandiri Mas Olin karena sekarang sudah istilahnya gotong royong itu sudah mulai mulai kusut kusut luntur-luntur contohnya gimana contohnya kalau dulu itu Pak kita mau tanam di makdurai kita itu tetangga banyak yang bantu barang-barang gitu gantian sekarang itu hidup mandiri semua hahaha sendiri gitu jadi kita perlu adanya eh mewujudkan petani yang mandiri seperti gitu ya 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 jadi yang dimaksud Pak sorry mandiri itu kerjanya sendiri-sendiri nggak ada gotong royong nah nggak apa-apa yang dimaksud tapi mandiri itu begini yang kedua-kedua tidak ada unsur orang lain yang bisa mempengaruhi maksudnya contoh misalnya kita mau bertani apa saja kita tidak perlu bantuan yang baik itu pesticida fungisida insect dari orang lain kita harus buat sendiri ah якim yang namanya mandi-mandi yang kami maksudkan wahi interna solid sudah ngobrol tuh sudah sudah ya habis ini ngobrol tambah pinter lagi masih ya hehehe matau eh senang kalau dengan anak muda betul matanya mandiri ini tidak akan tercapai teman-teman kalau kita tidak meningkatkan skill Mandiri ini kaitannya dengan Skill Kemam, uang Ya, skill dulu Teknologi itu bisa rusak Iya kan? Bisa Gak punya bohan kita untuk melakukannya Tapi kalau skill pribadi harus Betul kata Mas Lutin Ketika kita berbicara praktis tidak Kita harus bisa bikin sendiri Ketika kita berbicara obat hama dan sebagainya Kita mesti bisa bikin sendiri Nah, di konsep ini Di pelatihan ini teman-teman, kami ajak Teman-teman kalau pengen untung di pertanian Harus mandiri Semua harus bisa bikin Untuk memangkas biaya Produksi Salah satu tujuannya Nah, jadi teman-teman bisa berbagi pengalaman Di sini kesempatan, Pak Saya punya mall, kalau bikin mall ini Ulat lewat saja minggir Silahkan Kalau punya teman-teman punya resep sebegitu Nah, jadi harapan kami Teman-teman, ketika ada pelatihan Pelatihan begini, harus disyukuri ya Kenapa? Masalah pertanian ini banyak Yang paling penting itu adalah Yang pertama, kita belajar Investasi leher ke atas Jarang Teman-teman yang menanggapi Ketika ada pelatihan Ah, pelatihan pelan Ya kan? Pelatihan itu adalah Investasi leher Ke atas Apa? Orang-orang luar negeri itu teman-teman Orang-orang luar negeri Ketika ada pelatihan Segala macam itu Dia senang sekali Artinya tanpa dibayar pun Dia akan datang Kenapa? Semakin banyak kendala di pertanian Ilmu yang dia miliki Harus lebih banyak Daripada kendalanya Dan itu adalah Belajar Investasi leher Ke atas Nah, teman-teman luar biasa Hami harapan selama lima hari di sini Setekat semangat ya kan? Karena ini adalah Investasi leher Ke atas Nah, just Jadi kaitannya mandiri dengan Sekil ya kan? Atau kemampuan Atau keah Keahlian Nah, sekarang kita sejahtera Kira-kira menurut sejahtera Menurut teman-teman di petani ini Ngukur sejahtera Ngukur sukses itu apa? Di pertanian Wah, sukses leh di pertanian Apa ngukurnya? Pendapatan Pendapatan Oke Apalagi? Grup ini? Silahkan Kira-kira ukurannya apa sih? Ukuran sukses bagi seorang petani itu apa ya? Kira-kira ya Syukur, Pak Syukur? Maksudnya gimana? Ya, bersyukur Bersyukur, Pak Bersyukur kita Setadipun kita Sejahtera Tapi tidak bersyukur Mesti kurang Oke, oke Bener aja Ada lagi Teman-teman yang lain Coba Banyak daripada Pemudan yang kita belokkan Oh, gitu ya Jadi Tidak rugi Tidak rugi Itu ukuran Suksesnya Ukuran sejahtera Kalau suksesnya Atau kelompok ini apa Mengukur suksesnya Apa kira-kira Indikatornya Wah, suksesnya Aku di pertanian Apa ukurannya Kira-kira buat teman-teman itu Ketika mendapatkan tujuan kita Contohnya Misalnya kita nanam Tanaman Terus Pas panennya Hasil kita Bagus Sehat Mungkin gitu Kalau kami Seperti organik Tukup organik ini Kita buat sendiri Di lahan kita Kemudian kita Beri ke tanaman kita Dan hasilnya berhasil Itu salah satu Kesuksihan Menurut saya Mantap semuanya Oke Jadi memang sukses itu Ukurannya banyak Teman-teman Tapi yang paling dasar adalah Kita bisa mengolah Lahan kita Dengan kemampuan Yang kita miliki Itu udah sukses Ya kan Pupuknya Faktunya butuh pupuk Kita buat Kita bikin sendiri Dan hasilnya Ketika dijual lain Sehat Kita juga nikmat Melihat Itu awalnya Belum uang dulu Uang itu dengan sendirinya Allah itu adil Tidak akan menutup mata Adil Allah itu Pasti akan diberikan Otomatis itu Ya kan Otomatis Otomatis akan diberikan Seperti itu Makanya Ukurannya Yang paling pertama adalah Bagaimana Lahan terkelola dengan baik Kita ikut Di dalamnya Ikut merehabilitasi Lahan pertanian Ikut memberikan program Ini berjalan Kupuk yang kita bikin Bisa berjalan Seperti itu Itu salah satu ukurannya Ya kan Otomatis Insya Allah Pendapatan juga Mening Kita ngopi dulu nih Mas Ya Oke teman-teman Kita break dulu Ya 15 menit Teman-teman silahkan Ambil kopi Di luar Makanan Balik lagi ke sini Kopinya minum di sini Ya Oke silahkan Sudah cukup Kopinya teman-teman Ya Jadi Kita lanjut ya Masih tak semangat Semangat Jadi kalau saya sampaikan Salam upline Jawabannya gimana Semangat Ada gerakan Gini Kanan Meleset Bukan Gini Bukan Gini Ya Tapi ke atas Gitu Oke Oke kita lanjut ya Saari kita sudah berbicara Visi kita Membangun pertanian Gini teman-teman Membangun pertanian itu Memang harus Tidak boleh lepas Dari pada niat Yaitu Visi Supaya ada Perbedaannya Kalau kita ini adalah Petani Ya kan Kerjaannya kan Tani Ya kan Kerjaannya apa Tani Nah Tani ini Kami singkat adalah Tawakal Niat Ibadah Apa Tani Tawakal Niat Tulung Ketika bertani Jangan dilepas Keimanan kita ini Kita tetap niatkan Untuk ibadah kita Kepada orang Kepada Tuhan Yang kita yakini Jelas Jelas Gimana kontribusinya Coba bayangkan Kita nanam jagung Atau kita nanam apel Kalau yang dibatuh Yang numbuhkan akarnya Siapa Allah Allah kan Tuhan Yang numbuhkan daunnya Siapa Iya gak Kontribusi kita Di pertanyaan ini Dibandingkan dengan Perannya Allah Lebih banyak mana Perannya Allah Semua itu Allah Makanya dalam pertanyaan ini Gak bisa dilepaskan Dengan spiritual Kita hanya nancapkan Bibit aja Jagung Katakan begitu Yang numbuhkan akarnya Siapa Yang nyuburkannya Siapa Yang nanamkan daun-daunnya Siapa Yang mengeluarkan buahnya Siapa Kita hanya Menstimulus aja Memberikan pupuk Memberikan ini Memberikan ini Ya kan Nah oleh Karena itu Tulung Niat ini Visi tadi Teman-teman Jangan lepas Ketika kita Membawa Pisi ini Waduh Mohon maaf Tim kami banyak Ditelepon Minta uang berapa Asal jangan ngomong gitu Bisa gak begitu Kalau teman-teman Tidak punya idealisme Ketika membangun Pertanian Di Indonesia ini Goyang Teman-teman Mau uang berapa Sebulan Kenapa Ketika kita Berbicara begini Ada yang terganggu gak Ada yang terganggu gak Kira-kira Ada Mau minta uang berapa Tapi jangan ngomong gitu ya Bisa dipahami ya Ini saya tegaskan sekali lagi Tani itu adalah Tawakal Niat Sepakat Setuju Oke Kita lanjut sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa